6 jenis ikan yang gizinya tidak kalah dengan ikan salmon Halo bunda, tentunya sudah sering mendengar ya manfaatkan salmon yang dicap sebagai ikan terbaik untuk bayi dan balita karena memang mengandung nutrisi-nutrisi penting untuk otak yaitu omega 3 dan protein yang tinggi dan asam amino yang tinggi Bahkan beberapa studi menyebutkan ikan salmon mengandung molekul protein bioaktif peptida Nah ini berfungsi untuk menyokong tulang rawan, menjaga efektivitas insulin dan mengontrol peradangan di saluran pencernaan Namun ikan salmon yang terbaik ini ternyata tidak sembarangan, harus yang ditangkap di laut bebas sehingga harganya pun cukup mahal dan juga menguras kantong Nah kabar baiknya ternyata ada beberapa jenis ikan yang nutrisinya tidak kalah bagus dengan ikan salmon Bunda bisa olah untuk makanan si kecil dan juga bisa dibuat sebagai makanan pendamping asi untuk bayi Bahkan ahli gizi dan dokter pun menyarankan untuk diberikan pada si kecil Nah berikut 6 jenis ikan yang gizinya tidak kalah dengan ikan salmon, bahkan nomor 6 ini lebih baik dari ikan salmon Yang pertama adalah ikan gurame, nah jika si kecil menyukai ikan gurame lanjutkan ya bun karena ini bagus sekali Dimana ikan gurame ini merupakan salah satu jenis ikan yang mengandung protein serta omega 3 yang cukup tinggi Nah omega 3 bisa membantu perkembangan otak dan protein yang cukup tinggi sangat baik untuk pembentukan masa otot Selain itu ikan gurame juga mengandung kalsium, kalium, zat besi, magnesium dan fosfor Yang kedua ini mudah dicari yaitu ikan lele Jangan sepelekan ikan ini ya bun karena nutrisinya juga tidak kalah bagusnya dengan ikan salmon Selain mengandung omega 3 untuk perkembangan otak si kecil, ikan lele juga mengandung vitamin dan mineral Yaitu vitamin B, selenium, fosfor, tiamin, potasium, asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6 Yang ketiga adalah ikan tuna Ikan tuna ini bagus sekali untuk membantu fungsi kognitif otak anak yaitu untuk proses berpikir dan juga daya ingat atau penyimpanan memori Ikan tuna mengandung tinggi protein, kalium, vitamin B dan juga selenium yang penting untuk membantu fungsi kognitif anak Serta bisa membantu kekebalan tubuh dan juga metabolisme hormon tiroid Yang keempat adalah ikan mujair Ikan mujair ini adalah ikan jenis air tawar yang sebenarnya kandungan nutrisinya hampir sama dengan ikan tuna tadi Jadi bagus sekali untuk membantu fungsi kognitif otak anak karena mengandung protein, asam lemak omega 3, fosfor, sodium, kalium dan selenium Untuk bunda yang belum mempunyai budget yang lebih bisa menggunakan jenis ikan ini untuk membantu meningkatkan kecerdasan si kecil Yang kelima adalah belut Nah mungkin beberapa orang tua ataupun anak agak geli ya dengan belut Tapi ternyata kandungan nutrisi belut ini cukup tinggi bun Selain mengandung tinggi protein, belut tidak mengandung gula, rendah sodium dan juga tinggi fosfor Belut juga sangat kaya dengan vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, B12, vitamin D dan juga vitamin E yang diperlukan untuk kesehatan tubuh Serta mengandung omega 3 yang hampir menyamai kandungan omega 3 pada ikan salmon Yang keenam ini yang paling bagus yaitu ikan kembung Nah ikan kembung ini mudah sekali didapatkan atau dijumpai terutama di Indonesia ya Dan harganya juga relatif lebih murah Nah ikan ini ternyata tidak kalah bagusnya dengan ikan salmon Bahkan ikan kembung juga mengandung asam lemak omega 3 yang ternyata lebih banyak dibandingkan dengan ikan salmon Selain itu ikan kembung mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin D, vitamin E dan vitamin C Juga mengandung kalsium, fosfor dan juga zat besi Nah ini bagus sekali untuk perkembangan dan juga pertumbuhan otak si kecil Dan membantu pertumbuhan fisik seperti tinggi badan Selain beberapa jenis ikan tadi ternyata ada beberapa jenis makanan yang sangat bagus dan nutrisinya Sangat baik untuk perkembangan dan juga pertumbuhan otak si kecil Nah bunda bisa variasikan makanan ini di menu makanan si kecil Nah jenis makanannya adalah yang pertama telur Yang kedua daging Yang ketiga kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, kacang almon Yang keempat sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kukul Yang kelima buah seperti alpukat, pisang Jenis buah beri seperti strawberry atau blueberry Yang keenam susu dan yogurt Nah itu tadi jenis ikan dan juga makanan yang sangat bagus untuk kecerdasan otak si kecil Semoga informasi kali ini bermanfaat buat bunda di rumah ya Dan terima kasih buat yang sudah like dan subscribe Dan sampai jumpa